hai hai kemana Allahumma Shabbat Allahumma Shabbat Allahumma Shabbat ya Allah sebelum masuk ucapkan salam Terima kasih assalamualaikum salam walanah warbita Halo guys kalian denger suara gak siapa itu hatu so kramas seti nabeng pitu rapakal ileng kadong tadi tatu ileng tanse ileng selawase ileng tatu ning ati horakan pangkaring Muzik Rapa karase Kadung kepa'ahu Isi tan sa isi Selawase isi Patun neati Halo, halo, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya, Sang Splor Jadi malam ini Saya ada di daerah Kuningan ya, dan aku akan Sedikit cerita tentang lokasi yang bakalan Saya eksplor Dulunya tempat ini Adalah tempat klinik Yang terbesar sih, menurut Informasi dari warga, dan ada Juga Pak RW Selaku yang ada disini Beliau ada di depan, terus juga ada yang Jualan bubur ayam Yang sudah menyampaikan Tentang lokasi ini Dulu Tempat ini adalah sebuah klinik Klinik desa ya teman-teman ya Yang sangat ramai Pengunjung atau pasiennya Saat waktu itu Karena sangking ramainya Terus tempat ini dijual Klinik terbengkalai tahun 2002 Habis itu ditempatin oleh Asrama Asrama sampai tahun 2007 Dan di saat tahun 2007 Sampai sekarang Tempat ini Sudah terbengkalai Wow Cukup lumayan 15 tahun ya guys ya Tempat ini sudah kosong Oke bahasanya Kita langsung aja mengeksplor Seperti apa tempatnya Dan Sambil cerita Sambil jalan aja Dan hanya sekedar Mengingatkan buat kalian yang muslim Yang belum sholat Kalian sholat dulu Sebelum menonton video ini Dan jangan lupa Buat kalian yang baru gabung Tombol subscribe Like dan share Oke Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Tempatnya seperti ini ya Ini adalah tempat yang Terakhir dipakai Sebagai asrama Yang tadinya adalah Sebuah Klinik Klinik Yang sudah terbengkalai Karena dijual Pindah ke tempat yang lain Kliniknya teman-teman Terus Dijadikan asrama Asrama juga meledak Ataupun meluap Akhirnya Pengennya diperbesar Tapi Ada sebagian lahan Milik orang yang Dibeli tidak mau Akhirnya pindah Ke tempat yang Lebih luas lagi Dan apa yang disampaikan Dari Pak Airwe Sama Orang yang jualan Bubur ayam Tentang kemistisan tempat ini Tempat yang Benar-benar dipercayain Oleh beberapa warga Sangat angker Untuk kesaksian hidup Adalah Si penjual Bubur ayam Yang melihat Banyaknya Pocong Berjejeran Yang ada Di depan bangunan Terus Sosok kuntilanak Yang ada di Atas Atau di lantai atas Itu sering Menampakkan wujudnya Apalagi Di setiap Kemis malam Jumat Pasti Tidak bakalan Terlewatkan Itu informasi Yang disampaikan Dari penjual Bubur ayam Wih sedikit Ini ya guys ya Bismillah Assalamualaikum 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 Ini beberapa keranjang-ranjang Asrama Setikes Kesehatan lah Seperti itu ya teman-teman Ya Allah Apa ini Bismillah 2007 Tempat ini Sudah benar-benar kosong Ada beberapa tulisan Kamar 12 Nur Hayati Siti Nur Fitriani Eva Eva Hujur kamar Ya mungkin bisa jadi Bangunan yang sudah Benar-benar Terbengkalai lama Ya mungkin Tanggapan saya juga Seperti itu ya teman-teman Ya Kalau bangunan yang Sudah benar-benar Kosong lama Ya mungkin Pasti dimilih Bangsa-bangsa Agweb Itu menurut versi saya Assalamualaikum 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 Ranjang-ranjang tidurnya Pun juga udah pada Keropos Seperti ini Apa itu Di balik-balik pintu pun Juga banyak Sarang tawon Waduh Hei Ini ada Satu Dua Tiga Empat Ranjang tidur Empat Yang bertingkat Berarti diisi oleh Delapan orang Yang ada disini Terus Ada sebuah Kamar mandi Berarti delapan orang Ada kamar mandinya Ya teman-teman Seperti ini Ada pun juga Lemari Kayaknya Kemarinya Ini Dari sini Bagus juga Oke Kok akan mendekati Gimana Bukanya Tidak tahu Bukanya Ini aku Ya Alpun Bukanya Oke Seperti ini Bagus Ini Tapi banyak Semutnya Terus ada Sebuah kamar Mandi Di sini Di sini Di sini tuh Kayak Lihat Sebuah Tas B Ya Temunya Ya Allah Bismillah Waduh Masih bagus Masih bagus Tas B Terus Terus Sini Gak Tau Kalau Kalau Dilihat Ini Keterangan Dari Penghuninya Terus Di sini Apa Ini Kok Ini Juga Kamar Mandi Toilet Terus Ada Lemari Lagi Ya Teman-teman Lemarinya Hampir Hampir Sama Ya Teman Kalau Dibilang 15 Tahun Lemari Ini Kok Keliatannya Masih Bagus Bagus Ya Dalamnya Isinya Apa Ada Apa Bagus Bagus Ya 2007 Tempat Yang Sudah Bener Terpengkal Ini Kan Arah Kesana Ini Kan Tingkat Aku Naik Tingkat Aja Dulu Bismillah Assalamualaikum Di Luar Warung Lagi Munter Musik Kenceng Kalau Misalkan Terdengar Mohon Maaf Teman-teman Kayak Suaranya Kayak Rame Gitu Ya Namanya Deket Jalan Raya Teman-teman Halo Alas Alas Kaki Arab Dilepas Alas Kaki Arab Dilepas Berarti Dilepas Di Sekitaran Ini Ya Teman-teman Ya Mungkin Tata Tetip Asrama Disini Ada Sebuah Tata Tetip Asrama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan Setikuh Bukan Setikus Ya Setikuh Halo Halo 1 2 3 4 5 6 7 8 Sama Dihuni Oleh 8 Orang Adik Tia Widya Dian Desi Monica Nadia Panas Disini Kamarnya Hampir Sama Ya Kamar Hampir Merit Yang Tadi Kamar Mandi Oh Kamar Mandinya Kayak Gini Di Balik Seorang Dokter Seorang Bidan Seorang Suster Yang Sekarang Lagi Dina Di Sebuah Rumah Sakit Pasti Mereka Mengalami Pernah Tinggal Di Asrama Seperti Ini Mungkin Ya Teman Teman Aku Juga Mengiranya Seperti Itu Mungkin Kita Lihat Sana Dulu Dan Disini Ada Sebuah Kamar Lagi Ini Kamar Dihuni Oleh Empat Orang Ya Teman Teman Ada Dua Ranjang Dua Ranjang Tingkat WD Seperti Ini Dengan Kondisi Yang Benar Benar Rusak Parah Rina Ayu Indri Mungkin Dari Sahabat Sahabat Bulang Ataupun Pengunjung Yang Baru Tahu Channel Sang Explore Yang Melihat Asrama Ini Mesti Kalian Banyak Mengenang Ya Kan Halo Dara Andini Yang Disana Halo Ria Sapitri Tidak Tau Dia Apa Kalau Dibilang Tempat Terbengkalai Dari 15 Tahun Yang Lalu Aku Kurang Meyakinkan Ya Teman Dikarenakan Apa Tempatnya Terbilang Masih Banyak Yang Bagus 15 Tahun Itu Terbilang Cukup Lama Banget Assalamualaikum 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 Disini Duga Sama Dihuni Empat Orang Ini Keranjangnya Dibilang Masih Kokoh Ya Kokoh Ya Keranjangnya Masih Kokoh Banyak Tawanya Masih Kokoh Kalau 15 Tahun Saya Kurang Yakin Tata Tertib Asrama Lengkong Oke Bismillah Ini Pun Juga Sama Ya Teman Ya Di Uni Oleh Empat Orang Di Uni Empat Orang Ya Allah Sebenarnya Tempatnya Tidak Begitu Ini Ya Mungkin Karena Hancur Karena Usia Juga Pemilik Dari Tempat Ini Saking Kayanya Akhirnya Tempat Ini Bener Bener Dibiarkan Seperti Ini Untuk Ruangan Ini Dihuni Oleh 6 Orang Ini Ada 2 Ranjang Penghuninya 4 Disini Ada 1 Ranjang Yang Bertingkat Juga Ini Di Unil 2 Orang Oke Banyak Sudut Sudut Ruangan Yang Ditulis Rajahan Informasinya Hampir Setiap Minggu Disini Pasti Ada Terjadi Kerasukan Masal Itu Bukan Cerita Mitos Melainkan Fakta Yang Disampaikan Oleh Pak RW Nyata Kisah Nyata Yang ada Disini Hampir Setiap Minggu Bakalan Ada Kejadian Kerasukan Masal Oke Kita Turun Ke Bawah Teman Karena Tempatnya Cukup Terbilang Luas Kalau Menurut Aku Tidak Tidak ini ada beberapa tulisan ya temen ya ini luar apa nih uh banyak lemari ya temen ya demi untuk kebaikan bersama taati dan patuhi peratuan tata tertib di sini ada beberapa lemari di sini bisa guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadih ada bufet terus lemari lemari ini sisa-sisa dari tempat tidurnya mahasiswa eh mahasiswi oh ini ada kalender guys kalender ini 2014 seti kes oh ya seti kes ya seti kes guys seti kes asrama ini semoga ini video saya ditonton ya misalkan ada pemiliknya ini sayang banget tuh bangunannya nih serius harus eh rusak parah harus rusak parah walaupun gak ada isinya lemarinya masih bagus-bagus guys 2014 ya temen-temen ya disitu ada kalender 2014 kalau dibilang sekarang ya 7 tahun ya bismillah oke ini kemana nih seperti ini dua kamar eh dua kamar dua ranjang tidur yang bertingkap empat orang yang konon terkenal paling angker eh baunya guys halo assalamualaikum 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 alhamdulillah assalamualaikum tembunya sih ini guys bismillah merinding ya Allah disamping bangunan ini adalah sebuah makam ya temen-temen ya samping-sampingnya ya bukan belakang ya ini mungkin disampingnya nih kayaknya nih disini tuh ada benang ya temen-temen ya aku enggak tahu nih benang buat apa nih ada benang disini guys ntar dikirain aku menggerakkan sesuatu nanti enggak tahu benang buat apa Assalamualaikum 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 ini ada kamar lagi eh terasa bawah oke larangan dan nimboan mahasiswa atau mahasiswi tidak diperkenalkan untuk membawa kendaraan ke asrama kecuali laptop setrika dan chest hp tidak diperkenalkan untuk membawa memakai perhiasan yang berlebihan halo 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 qui halo hai 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 he bisa lu lewatnya sana guys ada TV antena di sana nggak bisa dilewatin guys udah pada hancur ya kok nggak bisa dilewatin semuanya tapi ini rusak ini udah masih tertutup tira ini ini juga masih gembuan Assalamualaikum Astagfirullahaladzim tak pikir apa hati ngaget-ngagetin kamu hitam-hitam rusak parah di sini ini juga udah ketutup jalannya jalannya mau kemana gitu Arah ke sana nggak bisa ini ada tingkat lagi loh guys lu Oke kita lewat sini coba bismillah ini kayak toilet guys ya Oh lewat sini Hai wancur-ancurnya Hai kayaknya tingkat ini untuk menjemur ya temen-temen ya menjemur pakaian tuh ini klosetnya nih kayaknya kamar mandinya cowok deh Hai baunya guys ini yang masih tertutup sama tira ya temen-temen ya seperti ini di dalamnya hai 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 kalau Allahumma sholil asyidin makam waduh waduh wow Hai musti Hai Oke Bismillah ya Allah sebelum masuk ucapan salam terima kasih assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Guys, kalian denger suara nggak? Siapa itu? Oke, aku akan naik ke atas teman-teman ya Aku pengen lihat juga di atas itu seperti apa Dan katanya Di sekitar kanan-kiri itu ada sebuah makam ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Ini tepat buat nyemur Ya Allah, kotor banget ya Aman nggak? Waduh, udah hancur guys Udah hancur ini Wah, kok serem belakang ya? Makanya ya ini tempat yang paling serem ini Udah kayak hutan Oh, nggak tau guys Oh, baunya buang banget ya Mau muntah Di atas itu udah rapuh Aku lihat di belakang tuh kayak semacam Uh, nggak tau guys Tepatnya serem banget ya di belakang ya Bukan tujuan untuk ke belakang ya Ini tuh sebagai Edukasi aja ya teman-teman ya Nah, disini saya hanya ingin mengeksplor Sebuah tempat asrama Terbengkalnya dari tahun 2007 Kalau dibilang 15 tahun Tapi aku tadi lihat kalender itu Sekitar tahun 2014 ya teman-teman ya Soalnya yang disampaikan Waktu klinik itu berdirinya itu sekitar 5 tahunan Habis itu diganti dengan asrama Oke, buat semuanya Mungkin hanya sebatas ini Jadi mohon maaf Bila ada salah kata dari saya Tentang penyampaian Ataupun yang lain Ini hanya sebuah Edukasi Saya sudah mendatangi sebuah tempat Yang ada di Kuningan Jawa Barat Oke, saya Sangis Flora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax